Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Yong mendapatkan kabar yang sangat menguntungkan jelang Piala Asia 2023 di Qatar. Berdasarkan hasil drawing atau pengundian beberapa waktu lalu, skuad Garuda tergabung di grup D bersama Jepang, Irak dan Vietnam. Dibandingkan ketiga peserta lainnya di grup D, Timnas Indonesia jelas bukan tim yang diunggulkan. Jepang merupakan tim terbaik di Asia yang menempati peringkat ke-17 dunia dan pernah merasakan 4 kali gelar juara Piala Asia. Sementara Irak dan Vietnam yang masuk dalam peringkat 100 besar ranking FIFA juga merupakan sebuah ancaman bagi pasukan Sinta Yong. Saat ini Irak menempati peringkat ke-63 ranking FIFA, sedangkan Vietnam berada di posisi ke-94 ranking FIFA. Sementara itu, Timnas Indonesia masih terdampar di peringkat ke-146 dalam ranking FIFA, bahkan skuad Garuda menjadi peringkat terendah di semua konsestan Piala Asia 2023 ini. Sadar bahwa calon lawannya tersebut bakal menjadi ujian berat, Timnas Indonesia pun melakukan persiapan dengan menggelar pemusatan latihan di Turki. Dalam kesempatan itu, Timnas Indonesia juga berencana menggelar pertandingan uji coba kontra Libya sebanyak dua kali yakni pada tanggal 2 Januari dan tanggal 5 Januari tahun 2024 mendatang. Selain itu, skuad Garuda akan bertolak ke Qatar dan kembali menjalani pertandingan uji coba dengan menghadapi Iran pada tanggal 9 Januari tahun 2024. Libya dan Iran bukanlah lawan yang enteng, Libya saat ini berada di peringkat 120 dunia atau 26 tingkat di atas Indonesia. Sedangkan Iran merupakan tim raksasa kedua di Asia setelah Jepang dengan menempati peringkat ke-21. Dan menjelang Piala Asia 2023, Sinta Yong mendapatkan angin segar, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, sekarang mengubah regulasi soal penambahan jumlah pemain di Piala Asia 2023. Setiap tim peserta kini boleh membawa 26 pemain, yang semula hanya 23 pemain saja, hal itu sebagaimana diungkapkan oleh pelati Australia, Graham Arnold, saat mengumumkan daftar skuadnya untuk Piala Asia 2023. Dengan adanya penambahan kuota pemain di Piala Asia 2023, para pelatih tim peserta termasuk Sinta Yong tentu memiliki sebuah keuntungan, juru taktik asal Korea itu akan memiliki banyak pilihan pemain dalam komposisi skuadnya.